Halo teman-teman kembali lagi ke channel guru geografi kali ini kita akan coba latihan ini ya latihan soal konsep geografi nah ini kan pastinya yang mau ulangan atau nanti mid semester atau final semester ya PTS atau pas atau apalah istilahnya gitu ya ini kita akan coba latihan ya karena kalau semakin banyak petihan makin gampang nah biasanya kalau yang namanya itu konsep geografi di soal itu adalah ada pernyataan kalau pilihan ganda ada pernyataan kemudian nanti dibinta itu maksud itu masuk konsep apa ya ABCDE itu kan kita akan coba latihan ya satu-satu ini nomor satu Indonesia terletak di antara 6 derajat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 ini 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur nah konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut apa biasa ya ini pernyataan kalimatnya atau fenomenanya mana kata kuncinya ingat dalam memahami satu materi khusus geografi atau apa aja itu ingat kata kuncinya kata kunci keyword ya keyword di sini apa keywordnya adalah ini 6 LU 11 LS dan 95 sampai 141 BT ini adalah konsep lokasi absolut ya lokasi absolut itu adalah keywordnya ini ada angka ini ada angka astronomis ini kalau enggak ada alamat alamat rumah nih kayak jalan sekian nomor sekian ya tapi kebanyakan di soal seperti ini ini keywordnya gampang kan nomor dua rumah saya berada dekat stasiun ke kata api tapi jauh ke terminal bis sementara rumah pacar saya dekat dengan terminal bis tapi jauh ke stasiun konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah apa ini rumah saya itu dekat ke stasiun tapi jauh ke terminal tapi rumah si dia dekatnya ke terminal tapi jauhnya ke kereta ini kan adanya relatif ya jadi menandakan lokasi lokasi rumah saya ya dekatnya ke stasiun tapi jauh ke terminal sama dengan ini perbandingan ya sama dengan misalkan Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera gitu kan sementara kalau diganti dengan negara Jepang kan beda Jepang diantara apa coba diantara samudera pasifik dan laut apa tuh kalau Jepangnya beda lagi kan jadi namanya relatif lokasi relatif nomor tiga desa Citayang mengirim beras dan buah-buahan kota sementara kota mengirim barang elektronik ke desa Citayang konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut apa ini ada saling kirim-mengirim desa yang ngirim bahan pangan ke Jakarta itu yang ke kota sementara kota ya Jakarta ngirim barang elektronik ke desa ini adalah interaksi ya kan interaksi wilayah kalau di geografi interaksi itu interaksi antar wilayah hubungan timba balik apakah ada contoh yang lainnya ada misalkan hubungan ekspor-impor boleh ya Indonesia mengekspor kayu jati misalkan ke Jepang sementara Jepang mengekspor barang elektronik otomotif ke Indonesia bisa sama gitu nomor 4 bombom menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah sejauh 100 km setiap harinya konsep geografinya apa yang sesuai dengan kenyataan ada kiwetnya ini ya kiwetnya ini ketangkap 100 km ini adalah jarak apa coba kalau satuannya kilometer panjang adalah absolut jarak absolut kilometer-meter-centimeter itu adalah menandakan jarak absolut saya berjalan kaki dari rumah ke sekolah 2 km itu jarak absolut 2 km ya nomor 5 pertama para pemudi lebih memilih lebih memilih menggunakan jalur selatan dibanding jalur pantura karena waktu tempuhnya lebih singkat ke Jawa Tengah itu 4 jam dibanding lewat pantura yang bisa mencapai 8 jam ini konsep apa mana kiwet yang utamanya ini ada waktu ya waktu tempuh ini kalau yang tadi jarak absolut kilometer ini jam waktu ini berarti jarak relatif kalau jarak relatif diukurnya pakai satuan waktu tinggal diganti aja contohnya saya pergi dari sekolah dari rumah ke sekolah tiap harinya jalan kaki selama 5 menit 5 menit itu jarak relatif belum tentu rumah teman kamu gitu kan beda pastinya merenam desa Cibadak berada di daerah sehingga pemukimannya relatif menyebar konsep apa itu gimana kata kuncinya mana coba kata kunci di dalam pernyataan ini adalah ini jadi desa Cibadak itu terletak di daerah pegunungan ya sehingga pemukimannya relatif menyebar menyebar ada kata lainnya lagi sehingga pemukimannya relatif menyebar maka ini adalah apa coba ini adalah konsep pola pola pemukiman di daerah pegunungan itu biasanya menyebar gitu ya biasanya kalau misalkan pola pemukiman di daerah dataran rendah yang ada sumber air cenderung memusat misalkan itu ya kebanyakan kalau disoal kayak gini 7 sungai yang saya mengalir di daerah patahan sehingga bentuknya bercabang bersiku-siku seperti ubin lantai siku-siku patah-patah gitu itu konsep apa sama juga ini pola pola aliran sungai jadi yang namanya pola di pemukiman bumi itu ini juga sungai pola pola itu susunan suatu susunan apa keruangan itu ya inget aja pola batik misalkan kamu yang bina baju itu kalau di bumi pola itu macam-macam apakah ada pola tanam bisa juga misalkan pola tanam di desa apa ya X tiga bulan pertama padi tiga bulan kedua apa jagung tiga bulan ketiga tidak apa itu pola juga sama di macam-macam pola itu ya 8 kota Monosobo berada di wilayah dataran tinggi dengan suhu relatif engkau titik ini konsep apa gimana kata keywordnya ini berada daerah dataran tinggi ini adalah morfologi bentuk permukaan bumi kalau saya ganti dengan kota lain boleh misalkan kota kota Jakarta dimana dataran rendah kan gitu ini morfologi 9 kota Bandung terkenal dengan kota mode sementara kota Pekalongan terkenal kota Pekalongan terkenal dengan kota Batik ada dua hal dibandingkan batik ini adalah konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah yang satu kota Bandung yang satu kota Pekalongan dibandingkan itu diferensiasi area nomor 10 suku anak dalam menghuni wilayah Taman Nasional Kerinci untuk mencapai lokasi tersebut harus melewati jalanan hutan berbatu dan sempit ini keywordnya apa konsepnya ini menandakan keter yang kawan jadi untuk mencapai lokasi suku anak dalam ini sorry itu jauh aksesibilitasnya karena kondisi alamnya gitu ya kondisi lokasi pemukimannya ya di dalam itu Taman Nasional hutan ya jadinya harus melewati jalan berbatu sempit dan masuk hutan gitu itu menandakan keter yang kawan nomor 11 kota Jogja punya kebudayaan yang khas sehingga menjadi lokasi tujuan wisata lokal dan macam negara konsep apa ini kata kuncinya ini kota Jogja itu dia punya kebudayaan yang khas sehingga dia menjadi lokasi wisata itu adalah nilai guna nilai guna kota Jogjakarta sebagai pusat kebudayaan 12 tumbuhan paku cocok dihidup di daerah pegunungan sementara dengan suhu rendah sedangkan kaktus hidup di daerah gurun yang suhunya relatif lebih tinggi ini sama ada 2 hal diperbandingkan tumbuhan paku hidupnya di pegunungan suhunya diginkan ya tapi kalau kaktus dia di gurun yang relatif suhunya panas tinggi ini adalah diferensiasi area pokoknya kalau ada 2 hal diperbandingkan 2 lokasi diperbandingkan ini adalah konsep diferensiasi kota kudus memiliki banyak kebun tembakau sehingga pabrik rokok besar banyak didirikan di daerah tersebut ini banyak didirikan karena kota kudus itu banyak tembakau maka si pabrik rokok kebanyakan dipusatkan di sana gitu ya itu adalah aglomerat pemusatan kegiatan jadi ada pemusatan kegiatan ekonomi berupa pabrik rokok karena ya ada sumber dayanya di sana gitu 14 terakhir kecamatan jetis banyak didominasi oleh pesawahan sehingga masyarakatnya bagian besar berprofesi sebagai petani padi konsep geografi apa? mana keywordnya? ini ada satu, wilayah pesawahan kedua, profesi masyarakatnya petani ini adalah keterkaitan ruang atau asosiasi jadi karena di kecamatan jetis itu wilayahnya banyak sawah kalau dikaitkan dengan masyarakat mata pencariannya maka yang logis yang realistis pastinya adalah para penjadi petani kan itu ya ini asosiasi kalau saya ganti dengan daerah lain boleh Cirebon Cirebon itu kan di daerahnya pantai maka pasti yang kebanyakan itu profsinya dengan hal-hal laut melayan tanpa garam, udang jadi itu keterkaitan ruang yang logis ini contoh asosiasi oke, jadi segitu contoh latihan soal jadi kamu coba aja bikin soal sendiri kemudian di cross ke temen lain gitu ya kalau mau latihan ini hanya gini aja kalau di essay kan kalau diminta paling kalimatnya gitu kan kalau dipilihan gana ya diminta kesimpulannya gitu ya apa konsepnya gitu ya tinggal gitu aja dibalik-balik ya jadi sekian dulu ya untuk pembelasan latihan konsep geografi nah silahkan berlatih kalau untuk ulangan itu ya sebentar lagi kalau ada ulangan udah 2-3 kali pertemuan silahkan supaya nilai kamu bagus-bagus ya kalau mau lihat materinya nanti bisa di cek di website ya di gurugeografi.id kamu ketik aja disini nanti ada konsep geografi misalnya biar cepet gitu ya nanti muncul kok semua materi seputar konsep geografi ya mengosong A mau pembahasan banyak gitu ya jadi silahkan nanti ada macam-macam ya di searching aja oke terima kasih nanti jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh